Pemirsa untuk mengisi kekosongan sejumlah posisi, Bupati Buleleng, Putu Agus, Suratnyana melantik ratusan pejabat baru. Kekosongan posisi tersebut disebabkan karena pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun. Di antaranya 5 jabatan pimpinan tinggi pertama dan 145 jabatan administrator dan pengawasan. Walaupun masih dalam situasi pandemi, pemantauan akan terus dilakukan dan mengevaluasi perkembangan semua lini. Seiring waktu, begitu banyak perubahan pola prosedur pemerintahan yang cepat dan dinamis. Bupati Buleleng, Putu Agus, Suratnyana menjelaskan meski sudah melakukan mutasi, masih ada beberapa jabatan yang lowong di eselon 2. Untuk itu pihaknya masih menunggu petunjuk pejabat pembina kepegawaian. Setelah mendapatkan petunjuk, seleksi terbuka baru akan digelar untuk jabatan eselon 2. Ada pensiunnya saya isi, karena ngisi-ngisi aja. Ada yang tukar juga, karena di LH, sekarang pertamanan pindah ke LH. Itu kabar cinta. Nah, harusnya yang tahu, tamat saya gak mau, tamat di kota rusak lagi. Yang saya mau yang profesi yang tahulah. Di sana, dan kenapa? Kan istilahnya kampar taruh, kan tidak ada seorang nama. Itu aja? Pengisian di spot sendiri, Pak? Belum dong, kan harus kita hargai berasuk. Sementara terkad kekosongan beberapa pejabat di Dinas Pariwisata Buleleng, termasuk Kepala Dinas, Agus Radnyano masih menunggu proses hukum terhadap pejabat dispar yang saat ini berstatus tersangka. Komang Yudha, Bali TV